Kitab Yesaya, Pasal 58 Orang harus disuruh mengikut Allah. Berteriaklah sekuatmu dan jangan berhenti. Berteriaklah seperti terompet. Katakan kepada umat tentang yang salah yang dilakukannya. Katakan kepada keluarga Yaakub tentang dosanya. Mereka masih datang setiap hari menyembah aku. Mereka berbuat seakan-akan mau mempelajari jalanku. Mereka menjadi bangsa yang hidup benar dan menjalankan perintah yang baik dari Allah. Mereka meminta kepadaku untuk menghukumnya dengan jujur. Mereka mau supaya Allahnya dekat kepadanya. Mereka berkata, Kami berpuasa menunjukkan penghormatan kepadamu. Mengapa engkau tidak melihat kami? Kami melukai diri kami sendiri menunjukkan penghormatan kepadamu. Mengapa engkau tidak memperhatikan kami? Allah berkata, Kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan dirimu sendiri pada hari puasa khusus. Dan kamu menghukum hamba-hambamu dan bukan tubuhmu sendiri. Kamu lapar, tetapi bukan karena makanan. Kamu lapar karena perdebatan dan perkelahian. Bukan karena roti. Kamu lapar untuk memukul orang dengan tanganmu yang jahat. Bukan itu cara berpuasa jika kamu mau doamu didengar di surga. Apakah kamu anggap aku mau melihat orang menghukum tubuhnya pada hari puasa? Apakah kamu anggap aku mau orang tampaknya sedih dan menundukkan kepalanya seperti tanaman layu? Apakah kamu anggap aku mau orang memakai pakaian duka dan duduk di dalam abu, menunjukkan kesedihannya? Itulah yang kamu lakukan pada hari puasamu. Apakah kamu anggap itulah yang dikehendaki Tuhan? Aku akan mengatakan kepada kamu hari yang bagaimana aku kehendaki. Hari untuk membebaskan orang. Aku mau suatu hari di mana kamu mengambil beban dari yang lain. Aku mau suatu hari kapan kamu membebaskan kesulitan. Aku mau suatu hari kapan kamu mengambil beban dari pundak mereka. Aku mau kamu berbagi makananmu dengan orang lapar. Aku mau kamu mencari orang miskin yang tidak mempunyai rumah dan membawanya ke rumahmu sendiri. Apabila kamu melihat orang yang tidak memiliki pakaian, berikanlah kepada mereka pakaianmu. Jangan bersembunyi dari sanak saudaramu apabila mereka membutuhkan pertolongan. Jika kamu melakukan hal itu, terangmu mulai bersinar seperti terang fajar. Kemudian luka-lukamu disembuhkan. Kebaikanmu akan berjalan di hadapanmu dan kemuliaan Tuhan ikut dari belakangmu. Kemudian kamu memanggil Tuhan kita dan dia menjawab kamu. Kamu berteriak kepadanya dan dia mengatakan, Aku ada di sini. Hentikanlah membuat kesulitan dan memasang beban kepada orang. Hentikan mempersalahkan orang dan mengejaknya. Kasihanilah orang yang lapar dan berikan makanan kepadanya. Tolonglah orang yang kesulitan dan berikan kebutuhannya. Kemudian terangmu bersinar dalam gelap. Kamu seperti sinar matahari pada tengah hari. Tuhan selalu menuntun kamu. Ia akan memuaskan jiwamu di tanah yang kering. Ia memberikan kekuatan kepada tulang-tulangmu. Kamu seperti kebun yang mempunyai banyak air. Seperti mata air yang tidak pernah kering. Kota-kotamu telah binasa bertahun-tahun. Tetapi kamu akan membangunnya kembali dan alasnya tahan lama. Kamu akan disebut pembangun pagar dan pembangun jalan dan rumah. Hal itu akan terjadi apabila kamu berhenti berdosa terhadap hukum sabat Allah. Dan apabila kamu berhenti melakukan hal-hal yang berkenan pada dirimu sendiri pada hari khusus. Sebutlah sabat itu hari bahagia. Hormatilah hari khusus Tuhan dengan tidak melakukan dan mengatakan yang kamu lakukan setiap hari. Kemudian kamu dapat menyenangkan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri mengatakan, Aku dapat membawa kamu ke atas gunung tertinggi dan membiarkan kamu senang atas tanah yang kuberikan kepada ayahmu, Yaakub.